Kematian misterius jumlah kambing milik peternak di dusun corah leduk desa Banyo Anjar, Kecamatan Kalibaru sedikit terkuat. Sempat berbus kabar jadi tubal pesugian, kematian ternak itu diduga akibat serangan hewan buas. Perkiranya itu muncul karena adanya bekas gigitan pada kambing yang mati. Tabir kematian sejumlah kambing di dusun corah leduk desa Banyo Anjar, Kecamatan Kalibaru mulai menemui titik terang. Sempat berbus kabar jadi tubal pesugian dibalik kematian sejumlah kambing itu, ada dugaan ternak mati karena digigit hewan buas. Dugaan itu diungkap oleh Kabit Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Nanang Sukiarto. Berdasarkan hasil pemeriksaan dilokasi oleh tim surveillance, kuat dugaan kematian kambing-kambing itu karena gigitan hewan buas. Nanang menambahkan peristiwa itu sebenarnya merupakan fenomena tahunan dan di sisi lain hewan buas sedang memasuki masa kawin. Kemudian puncanya terjadi pada bulan Maret sampai April, kemudian berlanjut September hingga Oktober. Selain itu, lokasi kambing yang mati misterius di desa Banyo Anjar berada di lareng Gunung Rang dan Gumitir, sehingga masih banyak ditemui hewan buas di tempat itu. Nanang mengatakan, dari hasil investigasi tim, fenomena ini sudah terjadi sejak sebelum hari raya, di mana ditemukan 10 ternak mati dengan kondisi nyaris rupa di desa Banyo Anjar. Untuk itu, pihaknya pun menghimpau para peternak untuk meningkatkan kewaspadaan, seperti membuat kandang bertikat atau panggung hingga mewarnai ternak dengan cat. Sebelumnya, kematian 3 ekor kambing milik peternak asal Banyo Anjar dianggap janggal, sebab saat mati, ternak ditemukan dengan kondisi bola mata tercongkel, ujung kaki terpotong sebagian, dan mulut serta gigi rompol. Warga setempat menduga kematian hewan itu karena jadi tumbal pesukihan. Dari Banyo Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.